Halo para Movie Mania, apa kabar kalian hari ini? Apakah kalian masih bertahan di tengah pandemi ini? Kalau iya, alhamdulillah ya. Nah, kali ini The Seamble akan menyampaikan kepada kalian semua tentang alur film yang berjudul Spectacular Now. Film ini seru banget buat kalian tonton ataupun kalian denger ini jalan ceritanya. Emang seseru apa sih? Yuk, simak terus ya. Film diawali dengan penampakan seorang pemuda yang tampaknya lagi bingung buat menentukan masa depannya. Dia adalah Sutter, seorang pemuda populer di sekolah yang hobinya party-party dan juga wik-wik-wik tentunya. Sutter punya pacar, namanya Kisidi. Kisidi juga merupakan seorang wanita yang sangat populer di sekolahnya. Di sekolah, Sutter punya teman yang bisa dibilang dia tuh cupu banget. Namanya Riki. Dia belum pernah pacaran dan tentu aja gak punya pacar. Tapi Sutter merupakan teman yang baik dan mau bantuin temannya itu buat cariin dia pacar. Waktu pulang, Sutter dan Riki berpepasar sama dua orang gadis dan ngajak mereka buat main di pinggir danau. Rupanya Sutter berencana buat ngenalin si sahabatnya itu sama salah satu dari gadis itu dengan cara nyuruh si Riki sama salah satu gadis itu naik perahu di danau. Dan sementara si Sutter nunggu di mobil sama gadis yang satunya lagi. Tapi sia, waktu Sutter lagi nunggu si Riki, Sutter ketahuan sama pacarnya si Kisidi. Soalnya si Sutter kan lagi berduaan sama gadis di dalam mobil. Jadi Kisidi ngiranya yang gak-enggak. Akhirnya si Sutter pun diputusin sama Kisidi. Besoknya pas Sutter datang ke pesta, lihatnya si Sutter pengen minta maaf sama si Kisidi. Eh, tapi ternyata Kisidi udah punya pacar baru. Alhasil Sutter pun jadi kecewa. Akhirnya Sutter jadi mabok-mabokan di bar dan pulang teriak-teriakan kayak orang gila di jalanan. Sampai pingsan dan gak sadarkan diri. Hingga keesokan harinya dia dibangunin sama seorang cewek karena dia pingsan di depan rumah orang. Sutter dibangunin sama cewek yang namanya Ami Fenniki. Rupanya Ami Fenniki itu temen satu sekolah sama Sutter. Soalnya si Ami kenal sama Sutter. Secara si Sutter kan anak populer. Tapi si Sutter gak kenal sama Ami karena dia cuma gadis lugu di sekolahnya dan tentu aja gak populer. Ami Fenniki itu gadis baik yang masih polos. Dia setiap pagi membantu ibunya buat ngantre-ngantrein koran ke rumah-rumah gitu. Berhubung si Sutter udah ditolongin sama si Ami. Akhirnya si Sutter ngebantuin Ami buat ngantre-ngantrein koran ke rumah-rumah orang. Dan emang dasar si Sutter itu cowok bajingan, cewek polos macam Ami pun pengen dia embat juga. Dia ngajak Ami buat ketemuan pas di sekolah nanti. Dan karena Ami cewek polos, dia pun mau-mau aja. Besoknya si Sutter ketemu sama si Riki. Dan Sutter nanya ke si Riki soal kencan waktu itu. Yang di danau dan mereka pun ngobrol sampai akhirnya si Riki bilang ke Sutter kalau Ami Fenniki itu bukan orang yang tepat buat pelampiasan Sutter. Tapi Sutter bilang kalau dia cuma sekedar temenan aja dan gak niat buat macarin si Ami. Hmm, dasar kampret kan si Sutter tuh? Pas di kelas kayaknya Sutter gak merhatiin pelajaran sampai pas kelas selesai. Gurunya menegur Sutter buat belajar yang benar. Soalnya nilai dia tuh jelek banget dan kalau gini terus si Sutter bisa gak lulus. Dan si Sutter pun cuma ia-ia keparat masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Selesai kelas Sutter langsung ke kantin buat nemuin Ami. Rupanya Ami udah nungguin si Sutter. Dan mereka pun ngobrol panjang lebar sampai temen si Ami yang namanya Kristal dateng. Dan ngajak Ami buat ke kelas bahasa Perancis dan Ami pun pergi. Tapi sebelum pergi si Sutter nanya ke si Ami soal pelajaran geometri. Dan minta Ami buat ngajarin dia geometri. Dan Ami pun lagi-lagi menyetujuinya. Keesokan harinya Sutter pergi ke rumah Ami buat belajar bareng soal geometri itu. Tapi biasalah modus cowok keparat. Di kamar Ami, si Sutter malah ngomentarin hal-hal gak jelas sampai si Sutter nemuin buku komik Ami dan malah ngebahas soal komik. Selesai ngebahas soal komik, mereka pun belajar. Dan pas belajar, ibu Ami nyuruh buat udahan karena takut mungkin anaknya ntar dia apa-apain ya kan? Sebelum pulang, Sutter ngajak Ami buat pergi ke pesa di pinggir kanau. Ami yang masih polos pun mau-mau aja kayak biasa. Sepulang dari rumah Ami, Sutter mampir di sebuah toko dan dia ngeliat komik yang sama kayak yang ada di rumah Ami. Dan dia pun beli komik itu dan membacanya di rumah. Mungkin buat bahan dia modus besok kali ya. Nah pas lagi dia baca komik, si Sutter dapet chat dari si KSID mantannya itu. Dia bilang kangen. Dan si Sutter pun tentu aja jadi seneng. Tapi yaudah sekedar gitu aja. Lagian si KSID kan udah punya pacar baru. Kesokan harinya Sutter dan Ami pun akhirnya pergi ke party di pinggir danau itu. Si Ami sedikit gak terbiasa sama situasi kayak gitu karena dia gak pernah ke party sebelumnya. Di pesta itu, Sutter ketemu sama si KSID dan langsung nyamperin dia. Pas Sutter mau ngajak KSID buat jalan-jalan sebentar, eh ternyata pacarnya KSID datang dan akhirnya Sutter pun jadi sendirian. Dan di sisi lain, ternyata Ami lagi ngobrol dan agak sedikit digodein sama cowok yang ada di pesta. Lihat hal itu, Sutter langsung ngajak Ami buat pergi buat jalan-jalan. Di perjalanan, si Sutter ngajarin Ami buat minum whisky untuk pertama kalinya dan juga ngomong kotor dan kasar. Awalnya Ami agak gak mau gitu, tapi lama-lama dia jadi mau. Akhirnya mereka cerita banyak hal, sampai suatu ketika si Sutter nanya soal mantan pacar Ami. Dan Ami bilang kalau dia belum pernah pacaran. Si Sutter pun agak gak percaya gitu dan bilang kalau cowok di pesta itu tadi aja suka sama Ami. Tapi Ami gak percaya, menurutnya itu cuma obrolan biasa. Dan tiba-tiba pas lagi ketawa-ketawa, si Sutter langsung nyosor si Ami. Dasar keparat kan? Bistoknya si Sutter cerita ke sahabatnya itu, kalau si Sutter ngajak si Ami pergi ke prom night. Tapi sahabatnya bilang kalau itu bisa jadi masalah, tapi Sutter gak peduli. Sebelum pergi ke prom night bareng si Ami, Sutter malah ketemu si Cassidy di rumahnya dan si Sutter nyoba ngajak kembalikan si Cassidy. Tapi Cassidy tetap nolak dan jurus Sutter pergi. Si Sutter ini ternyata kerja sampingan sepulang sekolah ngomong-ngomong. Dan di tempat kerjanya, si Sutter didatangin sama pacarnya Cassidy dan nanyain kenapa si Sutter nemuin Cassidy. Tapi Sutter bilang kalau dia gak ngapa-ngapain sama Cassidy, sampai akhirnya si pacarnya Cassidy nanya ke Sutter, bagaimana cara buat bahagiain Cassidy. Akhirnya si Sutter ngasih tips-tips ke pacarnya Cassidy itu. Di sekolah, si Sutter tiba-tiba malah ngejauhin Ami. Temen Ami nanyain ke si Sutter, kenapa sekarang Sutter malah ngejauhin Ami setelah si Ami kayaknya udah suka sama si Sutter. Tapi Sutter malah ngeles terus kayak bajai, dasar cowok idiot. Akhirnya suplang sekolah, Sutter pun nemuin Ami lagi dan ngajak Ami buat ke rumah kakaknya Sutter buat makan malam. Akhirnya mereka pun makan malam di rumah kakaknya yang udah menikah itu, dan ngobrol panjang lebar. Dan Sutter cerita soal keluarga yang berantakan, rupanya si Sutter ini anak broken home. Selesai makan malam, Ami nanyain Sutter soal promnet yang pernah dibilangnya itu. Si Ami nanya soal serius gak Sutter ngajak ke prom. Dan Sutter bilang kalau dia serius ngajak Ami, dan akhirnya mereka pun malah jadian. Dan di sekolah Sutter cerita ke Riki kalau dia sekarang jadi beneran suka sama Ami. Sepulang sekolah, Sutter sama Ami pacaran di rumah Ami. Dan di rumah Ami, Sutter akhirnya nanam singkong di lahan baru. Ami yang masih polos, agak malu-malu buat begitu-begitu. Tapi akhirnya pun singkong ketanam juga, dasar bagong. Setelah itu, Sutter mulai cerita soal ayahnya, dan mulai berencana buat nyari ayahnya. Soalnya dari kecil ayahnya udah pergi ninggalin keluarga Sutter. Akhirnya Sutter dan Ami pun mereka pergi ke pesta prom night itu. Di sana, lagi-lagi Sutter ngeliat KCD, dan akhirnya Sutter minta izin buat dansa sama KCD. Selesai dansa bareng KCD, sekarang Sutter ngajak Ami berdansa. Hmm, menang banyak tuh si kampret. Sepulang dari pesta dansa, sekarang Ami mulai ngomongin soal masa depannya. Soal kalau Ami selesai SMA, mau kuliah di Piladel Pia. Dan Ami nyoba buat ngajak Sutter buat kuliah di sana. Tapi Sutter agak ragu. Besoknya Ami nyuruh Sutter buat nanya soal ayahnya ke ibunya. Tapi ibunya gak mau jawab. Dan akhirnya Sutter nanya ke kakaknya. Kakaknya pun ngasih tau dimana keberadaan ayahnya, dan ngasih nomor telpon ayahnya itu. Dan akhirnya Sutter pun telpon ayahnya untuk pertama kalinya. Dan mereka pun membuat rencana untuk ketemuan. Akhirnya Sutter ngajak Ami juga buat nemuin ayahnya. Keliatannya kehidupan ayahnya itu berantakan. Kemudian ayahnya ngajak Sutter sama Ami buat ke suatu bar. Dan mereka pun ngobrol di bar. Tapi obrolan mereka kayaknya agak canggung gitu. Dan Sutter mulai nanya soal kenapa mereka berpisah. Dan ayahnya Sutter pun mulai menjelaskan apa yang terjadi. Mendengar penjelasan ayahnya Sutter, keliatannya agak kecewa. Sampai akhirnya ayahnya pergi meninggalkan Sutter dan Ami dan nyuruh mereka buat nunggu di rumah ayahnya. Tapi setelah beberapa lama, ayahnya agak pulang-pulang. Dan Sutter pun akhirnya memutuskan buat kembali ke bar tadi. Ternyata ayah Sutter disana lagi senang-senang. Dan Sutter jadi kecewa. Sutter pun akhirnya pulang. Di perjalanan Sutter jadi murung. Sampai-sampai Ami yang mau menghibur Sutter malah jadi dimarahin dan mereka jadi berantem. Pas mereka berantem, mereka hampir kecelakaan gara-gara meleng. Tapi untunglah mereka gak kenapa-napa. Tapi mereka terus berantem dan Ami diturunin di tengah jalan. Pas Ami turun dari mobil, Ami malah jadi ketabrak mobil. Emang dasar bagong nih si Sutter. Pas di rumah sakit bukannya nemuin si Ami, Sutter malah ninggalin Ami. Di rumah Sutter jadi stres. Tapi akhirnya Sutter mutusin buat nemuin Ami lagi setelah dia sembuh. Duh bener-bener kampret nih orang. Ami yang masih polos dan udah terlanjur cinta sama si Sutter pun senang-senang aja. Sutter akhirnya datang nemuin dia. Setelah lulus sekolah, Sutter terus kerja di toko. Sementara Ami pergi ke Piladelpia buat kuliah. Sebelum pergi, Ami coba buat nelpon Sutter tapi gak diangkat. Meskipun Sutter ngeliat Ami tapi dia gak mau nemuin Ami. Ami dengan perasaan sedih akhirnya berangkat ke Piladelpia. Sedangkan Sutter merasa sedih juga sebenernya dan pergi ke bar. Sepulang dari bar, Sutter malah jadi marah-marah sama ibunya. Tapi setelah itu mereka baikan dan pada akhirnya Sutter nyusul Ami ke Piladelpia. Dan film pun selesai. Nah itulah sedikit negasan dari film yang berjudul Spectacular Now. Maaf kalau banyak detail yang kurang dalam penyampaian yang satu kali ini. Sengaja biar kalian penasaran dan nonton filmnya secara langsung. Karena alur film yang sebenarnya jauh lebih bagus dari apa yang aku sampaikan disini. So, akhir kata terima kasih. Terima kasih telah menonton!